Tema Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila ini sungguh-sungguh sangat penting, sangat strategis, berada di utik penting di dalam isu-isu pengaksutan Pancasila. Mungkin kita perlu sedikit mengingatkan, untuk apa sih kita bernegara itu? Untuk apa kita bernegara itu? Sasarakat majemuk, multikultural, bersatu dalam satu republik itu tentu punya visi dan punya misi. Coba tolong visi dan visi, visi dan visi dulu. Untuk apa kita membentuk negara ini? Kita punya visi, kita punya misi. Ada di alenia kedua pembukaan 1645. Jadi ketika kita ingin merdeka, para pendiri bangsa di BPUBK bertanya satu sama lain, what do we want? Maunya kita membentuk BPUBK dan merdeka ini mau apa? Lalu mengatakan, mewakili kira-kira aspirasi seluruh orang yang berkumpul di BPUBK, mengatakan, aku ingin membangun negara dimana semua orang merasa bahagia di dalamnya. yang Papua bahagia, yang Aceh bahagia, yang Minang bahagia, yang Jawa, Sunda, Tionghoa bahagia, petani, nelayan, ingin bahagia. Jadi bukan hanya kalau perasa saja ingin bahagia. Bukan Pak Arief aja yang bahagia karena tanda tangannya dimana-mana gitu. Semua ingin bahagia. Oke. Semua ingin bahagia. Oke. yang menarik ya, itu kan konstitusi kita ini, barangkali satu-satunya konstitusi di dunia dimana framersnya itu, pembentuknya itu betul-betul mewakili beragam-ragam identitas. di dalam 68 Nagota BPUBK itu, dari segi agama bukan saja ada orang Islam, tapi juga ada orang Kristen, ada orang Komucu, bahkan para penghayat kepercayaan. Karena rajiman sendiri ketuanya penghayat. Atau wabsunagoro penghayat. Dari segi etnisnya disitu ada Jawa, Sunda, Batak, Minang, Menano, Maruku, dan lain-lain. Tapi ada empat orang keturunan Tiawa, satu orang keturunan Arab, dan satu orang keturunan Eropa gitu. Dan yang menarik disana juga bukan hanya laki-laki. Ada dua perempuan di dalam BPUBK sebagai pembentuk konstitusi kita. Jadi betul-betul konstitusi kita ini dibangun right from the very beginning dari segala peragaman Indonesia. Dan ketika yang beragam itu bertemu, satu seorang yang bertanya, What do we want? Maunya kita membentuk negara itu apa? Mengatakan, aku ingin membangun negara dimana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Nah kalau kita ingin bahagia, kita bentuk satu visi dan visi negara yang diharapkan bisa memenuhi kebahagiaan semua orang. Visinya ada di alinia kedua pembukaan negara sepatu ribu. Apa punnya alinia kedua? Dan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah pada saat bahagia dengan selamat dan semuasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kembang negara Indonesia yang berdeka, bersatu, bergaulat, adil, dan makmur. Kalau perkehidupan kebangsaan ini merdeka, tidak ada diskriminasi, tidak ada penindasan, tapi juga bebas mengembangkan diri, kemudian bersatu, apapun geragaman kita, kita mampu bersatu, bergaulat, katanya mampu mengambil keputusan-keputusan politik sendiri tanpa dite-dite dari kuatan manapun, dan adil, makmur, kita-kira-kira kita bahagia atau tidak? Bahagia. Nah, bahagia. Nah, diskusi kita hari ini terutama berkaitan dengan aspek-aspek keadilan dan kemakmuran itu. Oke. Untuk mencapai visi, kita harus mengembangkan misi, menjalankan misi. Ini ada di alihnya keempat pembukaan undang dasar 45. Apa misi negara untuk menjamin kebahagiaan semua orang? Nah, itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Segenap bangsa itu artinya segala jenis bangsa ini, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun hukumnya, apapun jenis kelaminnya, harus dilindungi. Seluruh tumpah darah artinya dimanapun setiap jengkal tanah air Indonesia harus dilindungi. Makanya kenapa harga-harga minyak di Papua harus sama dengan tempat-tempat lain di Indonesia? Sekarang saya jadi juru bicara yang masih ya dari Presiden. Itu maksudnya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau manusianya saya dilindungi, seumur-umur jauh melulu yang dibangun. Dari-dari yang kurang padat penduduknya tidak dikatakan. Seluruh tumpah darah. Nah, kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, jadi yang ingin sejahtera itu umum. Bukan hanya orang per orang, bukan perusahaan tertentu, bukan hanya ras tertentu, golongan tertentu, teritorial tertentu, wilayah tertentu, tapi umum. Kalau kata-kata umum disebut atau rakyat disebut dalam konstitusi, artinya kita sebagai satu keseluruhan. Nah, disitu tuh menarik ya. Kata kesejahteraan itu sebenarnya pengertiannya bukan hanya material. Sandang, pangan, papan, tapi juga kesejahteraan spiritual. Percuma warga itu cukup sandang, pangan, kalau hak peribadahnya misalnya dirongrong, rumah-rumah ibadahnya dirobohkan, itu juga dikatakan sejahtera. Makanya orang peribadi bangsa kalau menyebut kata hadir dan makmur, selalu ditambah imbuhan material dan spiritual. Itu loh, ini satu tautan. Dan ternyata sekarang benar ya, tidak ada jaminan negara-negara yang GDP-nya tinggi, income perusahaan tinggi, bahagia gitu. Banyak negara-negara yang income perusahaan tinggi, jenisnya tinggi, tingkat bunuh dirinya tinggi. Singapura, Korea Selatan, Jepang, Bahkan Cina, tingkat bunuh dirinya tinggi. Dan sekarang kita dihadapkan pada situasi, karena ini dunia ini, untuk pertama kali dalam sejalan manusia, jumlah orang yang mati karena keperangan. Lebih kecil yang tiba-tiba orang mati karena bunuh diri. 800 ribu per tahun orang bunuh diri. Oke ya, jadi kesejahteraan material dan spiritual. Tapi yang berikutnya adalah umum. Nah ini, semua ini ingin sejahtera. Manakala teritori tertentu saja yang sejahtera, bagian lain tertinggal, itu tidak membuat orang bahagia. Manakala golongan tertentu saja yang bahagia, yang lain tidak bahagia, itulah potensi-potensi perpecahan nasional terjadi. Yang berikutnya banyak diteruskan, silahkan nanti menceritakan bahan-bahan bangsa, ikut melaksanakan dunia. Nanti untuk lebih dalamnya, kita dilalami di kesempatan. Tapi fokus kita diskusi kita hari ini tadi, yaitu dari visinya untuk pengembangan kehidupan yang adil dan mamur, terutama dalam misinya mengembangkan misi kesejahteraan umum. Ijin saya sekarang berdiri di sana. Bung Karno mengatakan cita-cita banyak di, apa ya, semacam jeritan panjang. Bangsa Indonesia yang juga seringkali sampai memasuki dunia kewayangan, selalu impiannya adalah impian tetap-tentrong kertok raharjo. Jadi impian itu impian panjang. Bagaimana bangsa Indonesia dengan berdeka itu ingin kertok raharjo, tetap-tentrong kertok raharjo. Itu impian panjang, pertama distimulasi oleh namanya backward looking nostalgia, nostalgia kebelakang. Kenapa sih? Ada semacam rintihan panjang. Ada rintihan panjang karena ada backward looking nostalgia. Maksudnya ada nostalgia kebelakang. Bahwa ada pernah suatu kurun waktu yang panjang kehidupan di teritori wilayah negeri Indonesia itu diwarnai oleh kehidupan yang makmur. Nanti kita cerita apa benar itu. Karena kalau kita baca pikiran-pikiran para ekonom, penjajahan dari Belanda, kita akan mengatakan Indonesia sebelum kedatangan Belanda adalah satu perekonomian yang tidak ada di peta dunia. Jadi saya pikir tidak ada kemakmuran sebelum penjajahan. Tapi menurut impian ini kita pernah ada masanya kita ini makmur, tetap-tentrong, kertok raharjo, jadi pusat. Magnicun daya tarik dari ekonomi global. Dan setelah penjajahan, bangsa yang pernah makmur itu menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Itu gitu kan, kata Bung Karno, bangsa kuli, dan kuli di antara bangsa-bangsa. Punya namanya forward-looking nostalgia. Harapan ke depan itu seperti apa? Kembali, menemukan kembali sorga loka, sorga masyarakat yang adil dan makmur. Nah untuk itu kita balik, bagaimana nostalgia tentang ekonomi Indonesia? Ini ada ya? Nah, ini juga penting kita pahami, karena gini. Problem Indonesia itu seringkali problem ketidakmampuan untuk memahami dirinya setiap bangsa. Hal yang paling menjengkelkan dari bangsa Indonesia tidak pernah menyadari bahwa Indonesia ini meskipun satu noktah kecil dari semesta. Tapi penentu penting bagi semesta. Ini yang sering tidak sadari. Makanya Bung Karno mengatakan, Indonesia itu bangsa besar, tapi seringkali mendefinisikan dirinya itu kekecilan. Akibatnya kita tidak bisa mereklaim kebesaran kita itu. Indonesia itu bahkan satu gunungnya aja bisa menentukan survivalnya semesta. Satu gunungnya, satu ledakan yang menungkoba, yang disebut dengan the biggest eruption in the world history, itu menentukan dunia. Ketika tokoa itu meredak 70.000 tahun yang lalu, memuntahkan material ke langit, penutup langit sampai 10 tahun, gitu. Dan gara-gara itu, karena debris-nya ini menutup langit, dunia memasuki zaman esnya tersendiri, gitu. Gara-gara itu, kemudian populasi manusia di seluruh muka bumi kurang dari 10.000, gitu. Ledakan tambora, itu meledak menutup langit sampai 6 tahun, membuat dunia tanpa samper sekitar 6 tahun, Eropa tanpa samper. Itulah masa-masa di mana para penyair Eropa mulai melahirkan karya-karya seperti Monster Pankinstein. Yang murung, penyair-penyair Cina boleh bicara tentang tahun-tahun ke segi hari. Jadi ketika kita nonton karya-karya Monster Pankinstein, kita sering tidak sadar bahwa itu distimulasi oleh Indonesia. Jadi alamnya aja sudah menjadi menentukan sejarah dunia, apalagi ekonominya. Nah sekarang mari kita lihat. Sejarah ekonomi itu seringkali dititimangsakan pada sejarah Eropa. Itu selalu bias, Eropa itu selalu menjadi cara kita menafir realitas. Karena orang Eropa yang menulis sejarahnya, gitu. Orang Indonesia kan tidak menulis sejarahnya. Siapa yang menulis sejarah, itu yang mereklaim kehidupan. Apapun kebesaran kita, kalau kita tidak bisa menuliskannya, tidak bisa mengklaimnya, maksa kita sebesar apapun warisannya tidak akan menjadi apa-apa. Makanya saya bilang, Malaysia selalu mengklaim, Malaysia is truly Asia. Wah, sejak kapan Malaysia truly Asia? Sedangkan Malaysia tidak punya situs budaya tinggi, situs budaya tinggi melalui kan katanya di Rio. Karena saya datang ke Rio, saya bilang, kalian jangan kalah, letak sama Malaysia. Bilang dong, Melayu is the truly Malay, gitu loh. Apa, Rio is truly Malay, gitu loh. Kalau Malaysia mengklaim the truly Asia, kamu klaim dong. Rio is truly Malay, gitu. Dan begitu habiskan Malaysia. Oke, nah, kita mengataui dalam sejarah dunia, abad ke-5 sampai ke-15 itu sebut dengan era kegelapan, zaman kegelapan Eropa, the dark age. Abad ke-5 adalah kejatuhan Imperium Romawi, sampai terjadi renesan, sekitar-sekitar abad ke-13, tapi mengalami puncaknya pada ke-15. Nah, sebenarnya ketika Eropa memasuki zaman gelap, persis pada periode yang sama, inilah era kegemilangan usaha darah. Di sini kita tahu, abad ke-5 sampai ke-15 ini, era di mana kerajaan-kerajaan awal, kerajaan Agaristum, ke-5 itu kerajaan putih, kata negara, kerajaan Purna Warman, di Bogor, abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-13 mulai Majapahit. Inilah yang sekarang oleh Kohan dan lain-lain dari Oxford University katakan, era di mana kerekonomian Jawa dan Nesantara sedang mengalami gelombang pasal. Itu yang tukiskan kalau kita baca novelnya Arus Balik dari Pramoria Anantatur, dulu kapal-kapal Nusantara ini yang bergerak ke utara. Era di mana kita adalah menentukan sejarah global, menstimulasi terjadinya globalisasi kerekonomian di dunia. Jejak-jejaknya sampai sekarang mulai terjadi di Afrika Timur, sampai sekarang kita dapatkan orang-orang Azania, Tanzania, Zanzibar, itu leluhurnya dari Jawa. Yaitu pedagang-pedagang yang bergerak dengan kapal-kapal bercadik ganda ini, termasuknya sampai selat India, Persia, sampai ke Afrika Timur. Ini era di mana kita mengalami gelombang. Jadi justru ini zaman kekemasan Tusantara. Jadi dunia ini sering kebalikan. Ketika Eropa mengalami zaman ke-8, Nusantara mengalami zaman ke-8. Oke. Nah, kita tahu kemudian, bagaimana Eropa bangkit gitu. Tidak tahu pertama, sejak abad ke-13, dengan stimulasi terutama pengaruh-pengaruh kekuasaan Islam di Eropa, proses saling belajar, dan lain-lain, maka abad ke-13 mulai dengan belajar dari pusat-pusat Islam di Eropa, dan lain-lain, ada proses transfer pengetahuan, sehingga Eropa yang tadinya zaman ke-8, mulai bangkit renesan. Dengan mencoba mencari sumber-sumber kebangkitan, dengan kembali sumber-sumber yang ada di tradisi Atena dan Romawi. Di sini era di mana, terutama di Florens, pusat yang menjadi perju suaranya itu, pada suatu masa ketika, ya gitu, jadi kalau kita ingin maju itu ternyata, orang harus mengambil beberapa langkah ke depan, renesan. Setiap kita ingin maju itu, kita harus punya refleksi ke belakang, lihat ke belakang. Tapi problem Indonesia, mundur ke belakang itu sudah disebut sebagai kemajuan itu sendiri. Ya kan gitu. Mundur ke era, abad pertengahan itu dianggap sebagai kemajuan itu sendiri. Tapi mestinya, kita mundur ke belakang itu untuk mencari sumber-sumber inspirasi, untuk bangkit maju di masa yang akan datang. Di sini lah era ketika, kemudian di Florens itu hanya 25 tahun sebenarnya, bagaimana orang-orang di Eropa, orang terutama sekitar Itali, menumpangkan kembali teknik-teknik asik tektur Romawi, dan lain-lain. Yang paling monumental kan ada di Florens, satu gereja Santa Maria Novera. Itu pernah 80 tahun, domnya itu kosong, rumpung ke angkasa. Karena tidak ada satu kemampuan waktu itu, membangun satu asik tektur untuk menopang dom, hilang saksa, maksasa seperti itu. Bagaimana dom itu bisa dimangun? Thanks to the renesa. Mereka mulai memelanjari taktik-taktik tektur Romawi Furba, dan lain-lain. Setelah itu disodorkan ke gereja, akibatnya dikombinasikan dengan teknik baru, arsitektur barong, dan lain-lain. Bahkan kemudian mereka ini bisa melahirkan satu kubah terpenting dari gereja Santa Maria di Novela. Banyak lagi eksperimen-ekperimen lain, jadi lihat ke belakang, pelajari warisan masa lalu itu, kemudian jadi sumberisaris, kawinkan, bikin inovasi baru dan maju. Kita ini kalau kubur-kubur cuma lihat arsitekturnya, tapi tidak dipelajari warisan arsitekturnya. Pergi ke Sulawesi, lihat kapal-kapal Finisi, that's it, tapi tidak pernah belajar bagaimana dulu Finisi itu, arsitekturnya, bagaimana rancang bangunnya, tidak pernah belajar, oke. Nah, driving force dari Renesan inilah, memasuki abad ke-15, terjadilah satu era penting, kita tahu 1490, mulailah Bartolomo Dias, orang Portugis, bisa menemukan Tanjung Harapan, sebagai cara untuk mencari sumber-sumber kemakmuran, sumber rempah-rempah, bagi timur, supaya terlepas dari pasokan, di jalan pedagang-pedagang Tionghoa, dan muslim lewat jalur sutra. Ini yang disebut dengan, the ace of discovery. Pada abad ke-15 mulai terjadi, the ace of discovery. Era penemuan dunia baru, sebagai cara, orang Eropa ketika mulai siuman, bangkit, pengetahuan bangkit, ingin mencari sumber-sumber, material yang penting waktu itu, yang dimana komoditi terpenting waktu itu adalah, rempah-rempah. Ini juga menarik untuk penjelasan, kenapa sih rempah-rempah ada masanya, barangkali sampai hari ini, tidak pernah ada komoditi yang begitu powerful, seperti rempah-rempah. Sehingga pala, lada, cengkeh itu, mungkin kalau sekarang lihat pala itu apa sih. Tapi pada masanya itu telah cukup membuat peperangan yang hebat, antara Inggris, lewat Denmark, lewat Belanda, dan lain-lain. Oke. Nah sebenarnya, the ace of discovery itu, tidak ada kata lain daripada, the ace of discovery Indonesia. Jadi, era penemuan dunia baru itu, utamanya sebenarnya, the ace of discovery Indonesia, karena waktu itu, Indonesia dari 10 komoditi terpenting di pasar internasional, 7 berasal dari Indonesia. Karena jalur ke timur sudah dikuasai oleh Portugis, lewat Tanjung Harapan, ada seorang jenua, namanya Pristopos Kolumbus. Dia bilang, jalur ke timur sudah dikuasai oleh Portugis, saya mencari sponsor dari lawan Portugis, yaitu, Spanyol. Dia minta cari sponsor, dia bilang, timur Portugis, saya lewat jalur barat. Dia lewatnya jalur barat, dia pikir, ujungnya akan sama-sama bertemu di Maluku. Eh, rupanya dia tergamparnya di Amerika. Ketika di Amerika, dia tunjukkan satu gambar cengkeh pada orang-orang Indian. Dia bilang, gimana ini? Orang Indian gerek-gerek kepala, karena namanya di Amerika tidak ada cengkeh. Jadi, ketika para senator Amerika datang ke sini, saya katakan, bagaimanapun orang Amerika harus berhutang budi pada Indonesia. Dan kenapa? Saya katakan, there is no such thing as United States of America tanpa ada Indonesia. Kan itu kecelakaan sejarah, maksudnya ke Maluku, kok tersesatnya di Amerika? Nah, ini penting. Jadi, ini yang sebut dengan protogobal, protogobalisasi, globalisasi, itu, penariknya adalah Indonesia. inilah kenapa kalau kita baca Adam Smith, Adam Smith, the well of nations, nanti bisa di-check, dia bilang, ada dua penanda penting menuju pada pasar global. Pertama, penemuan tajung harapan oleh Portugis, kedua adalah jalur pelayaran ke barat, ke Amerika, dan lain-lain di Christopher Columbus, yang intensinya, dia bilang, menemukan Maluku. jadi Maluku ini, tanpa Maluku tidak akan ada sebenarnya pasar global ini. Jadi, kita harus mengahami bahwa Indonesia itu dari dulu, ya, menimbulkan banyak kebencanaan juga. Baik bencana fisik, maupun bencana ekonomi, yang menikam diri sendiri. Kemakmuran itu bisa menikam diri sendiri. Oke ya, jadi, inilah yang sebut dengan DSO BISKP 1492, penemuan Christopher Columbus, benua Amerika. Nah, inilah kemudian, sejak abad 15, ini sebut dengan era merkantil, merkantilisme, era perdagangan. jadi, era merkantilisme Eropa itu sebenarnya pengungkitnya, penariknya itu adalah Indonesia. Penariknya adalah Indonesia. Ini penting, kesadaran ini penting. Jadi, betapa Indonesia ini sudah lama mengalami proses-proses globalisasi ekonomi. Nah, seramanya era merkantil ini, kita tahu, berbilang-bilang armada-armada dagang dari Arab, dari Eropa, perdatangan ke Indonesia, dan, perang-perangan satu sama lain, coba, kalau saya katakan, bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia, Eropa saja, kebatasan, mana saja yang pernah menjajah Indonesia. Portugis, Inggris, Landa, apa lagi? Nah, kita kan sering lupa, lebih banyak dari itu. Portugis, Spanyol, pernah. Landa, Inggris, bahkan Denmark, sekarang kita beli yang Macias nih. Perancis, pernah. Hampir semua. Artinya kenapa? Begitu banyak negara-negara ini masuk ke Indonesia. Karena di sini sumber, kemakmuran, pada masanya. Nah, kita ini kan sering lupa juga. Kan, seingat kita, paling penjajahan itu, utamanya, Belanda, itu. Perancis itu pernah. Bahkan, Perancis itu meskipun pendek, gak lebih dari 10 tahunan, tapi jejaknya, banyak, sampai sekarang. Kita tahu, di dalam, sejak, apa, Perang Napoli yang, jadi kan, atau nanti deh, biar terkini sistematik. Ini yang disebut dengan, era merkantilisme. Era di mana, perdagangan-perdagangan Eropa, menemukan dunia baru, mencari rempah-rempah, utamanya emas, dan lain-lain. Dengan itu kemudian, sumber-sumber, sumber-sumber kemamuran, perdagangan yang dari Eropa itu, dibawa ke Eropa. Dan, akibat, perdagangan antar pulau ini, memasuki abad ke-16, 17, tumbuhlah, satu negara-negara kaya di Eropa. Jadi, selama dia, Ubliska berikan, yang men-sponsori penjelajahan, penjelajahan, dan itu kan, kekuasaan-kekuasaan, peodal, aristokrasi. Baik aristokrasi di, di Inggris, di Perancis, dimanapun yang sponsorinya, di Portugis, Spanyol, yang sponsorinya kan, keraja-keluarga, kerajaan. Oke. Tapi yang didorong adalah, perusahaan-perusahaan, armada-armada, swasta. Didorong. Tapi, di-sponsori oleh, di-backup oleh kekuatan-kekuatan, negara, kerajaan, yang kemudian, sebagian, feudalistik. Nah, akibat, kemakmuran yang datang, dari, dari, era merkantilisme ini, tadi, muncullah, negara-negara, luar, di Eropa. Kenapa, negara-negara luar? Karena, kerajaan-kerajaan, feudalistik, aristokratis ini, mendapatkan, banyak sekali, dari pajak, dari pemungutan ini, pemungutan ini, dari perdagangan antar benua. Inilah masa, ketika kemudian, kerajaan, kejahat otoriter, bangkit di Eropa, dengan sumber-sumber ini juga, nanti, tidak tahu, dengan kemakmuran ini, mulailah, industrialisasi bangkit, dan lain-lain, bahkan, tidak lama kemudian, lewat, penemuan kemakmuran baru, teknik diperbarui, teknologi diperbarui, kemudian, mulailah tercipta, apa disebut dengan, mesin cetak, oleh Gutenberg, dan dampak dari mesin cetak ini, luar biasa dasarnya, karena sebelum, mesin cetak ada, namanya Bible, di Eropa, hanya satu versi Bible, dalam bahasa latin, yang diproduksi oleh, rumah WIOP itu, tapi setelah munculnya, mesin cetak, mesin ini, kalau tidak dipakai, kan nanggur, jadi costly, supaya bisa terus, nyetak apa, harus ada versi-versi baru, buku-buku baru, dan lain-lain, nah seiring, dengan munculnya, kekuatan-kuatan negara kuat, maka muncullah, diproduksi, Bible-Bible, versi, lokalitas masing-masing, muncul versi Bible, versi Jerman, Bible versi Belanda, versi ini, nah hubungan antara, kekuasaan, dan Bible-Bible versi baru, itu melahirkan, semacam, otoritas-otoritas, keperdataan-keperdataan, gereja-gereja baru, di berbagai negara bangsa, inilah kemudian yang, memecah, Eropa, yang melahirkan, nation state, nation state gitu, jadi dari dulu, antara kekuasaan, ekonomi, dan agama, itu selalu saling, bertahun, muncullah, di Eropa, menjadi ekonomi, protestan, yang melahirkan, gereja-gereja protestan, dari Romawi, mengalir proses, di centering, nah munculnya, protestanisme, membentuk nation state, nation state baru, di Eropa, jadi saya katakan juga, pembentukan nation state, di Eropa, bagaimanapun, karena, baik langsung, tidak langsung, disimulasi oleh, Indonesia juga, gitu loh, disimulasi oleh, oke, nah, apa yang terjadi setelah ini, pada mulainya, negara ini, diperlukan oleh para pedagang, untuk melakukan regulasi, karena kan ada persaingan antara mereka, persaingan ini kan harus dimediasi, maka diperlukan negara, ikut campur, mengatur, dan lain-lain, kemudian, atas dasar itu, negara juga dapat pajak, dan pajak yang, kemudian, memperkuat negara, tapi lama-lama, seiring dengan, mulai ya, abad ke-17, revolusi industri, perdagangan antar pulau, mulai berlangsung, antar samurga, lantung, lama-lama, para pedagang merasa, ini kok, negara ini, terlalu ikut campur, pada urusan-urusan, bisnis, negara terlalu banyak, meregulasi, bisnis, padahal, ekspansi bisnis ini, harus semakin cepat, mendapatkan keuntungannya, lebih besar, itulah logika ekonomi, dari dulu begitu, maka, kritik terhadap, terlalu dominannya, peran negara, itulah yang melahirkan, apa yang sebut dengan, liberalisme klasik, nah, liberalisme klasik, di sini ada, Adam Smith, di sini ada, George Todd, dan lain-lain, nah, pada pikiran liberalisme klasik, sebenarnya masih ada, unsur-unsur, emansikasinya, jadi tadi, liberalisme klasik, sebenarnya, dimulai pikiran begini, of, pasar, itu sesuatu yang mulia, nah, pasar itu efisien, pasar itu menerai ekonomi, menerai kemakmuran, jadi, dia bilang, misalnya, Jodmire, tidak ada yang salah dengan pasar, cuma, bagaimana, supaya, pasar ini, tidak melahirkan, ketidakadilan yang ekstrim, maka, perlu ada peradilan, negara, nah, tapi, dia bilang, utamanya, sumber distorsi, itu bukan pada, mekanisme, produksinya, produksinya kokoh, berbasis pasar, berbasis inisiatif swasta, di sini, yang dipersoalkan, bukan pada soal, produksinya, tapi, distribusinya, negara, mengatur, distribusi, maka, muncul gagasan, redistributive justice, jadi, pikiran-pikiran liberalisme kelas itu, sebenarnya, usaha keadilannya itu, hanya memperjuangkan, redistributive, tapi, pasar sendiri, sebagai satu mekanisme, untuk, apa, efisiensi, untuk pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain, dianggap sebagai sesuatu yang mulia, itu misalnya, Jodmire begitu, pasar sendiri, tidak masalah, pasar sesuatu yang liberal, negatif, yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana, supaya, perang pasar, tidak melayarkan, ketidakadaran yang ekstrim, untuk itu, mekanisme, redistributive, perang negara, tidak berbeda begitu, penting, jadi, pada gagasan, ibranisme kelasin ini, sebenarnya, begini, ibranisme kelasin, hanya, ingin supaya, dia bilang, apakah negara, mengetahui, terhadap seluruh, impian-impian individu, apakah, proyek negara, menghabisi seluruh, kreativitas individu, dia bilang, no, negara itu, tidak bisa mengetahui, seluruh impian-impian, kreativitas individu, jadi, negara, jangan lalu masuk, memasuki, wilayah-wilayah, ekonomi privat itu, yang diperlukan negara, hanya, sekadar, redistributifnya, benar, berpajak, dan lain-lain, jadi, liberalisme klasik, masih memandang, penting peran negara, nanti, apa bedanya, dengan neoliberalisme, nanti kita, kita jelaskan, jadi, apa itu, Adam Smith, apa itu, masih mengandang, negara itu penting, cuma, dengan yang sama, bagaimana, negara ini, juga tidak mengekang, pasaran, tapi, gitu, liberalisme klasik, tapi, disini, mulai dipikirkan, peran pasar, peran hidup itu, jadi, gagasan keadilannya, lebih pada, kegadilan, distributif, nah, kita tahu, setelah, revolusi industri, kemudian, mendorong, liberalisme klasik, saat yang sama, kita tahu, inilah masa, dimana, Eropa, memasuki, pada abad, tanggal, abad ke-18, sebut dengan, era, of warung, era pencerahan, era dimana, pikiran-pikiran, lebih, berdaya jauh luas, kebebasan individu, lebih dipacu, menemukan, menemukan, penjelmanannya, dalam era, of warung, abad ke-18, jadi, dari dulu, pikiran ekonomi, pikiran-pikiran, apa, keadilan, itu selalu bertahun, dengan, bagaimana, relasi-relasi ekonomi, itu berlangsung, oke, nah, akibat dari, revunusi industri, dan, generalisme klasik, dan popular, ini, kita tahu, kemudian, pada tangkat berikutnya, ternyata, memasuki, abad ke-19 awal, abad ke-18 akhir, abad ke-18 akhir, abad ke-18 akhir, kekuatan-kekuatan, perdagangan, ini kan melahirkan, kelas borjuis, di Eropa, akibat perdagangan-perdagangan, antara ini, melahirkan, satu kelas baru, di Eropa, yang sebut dengan, kelas borjuis, yang mau pegang, ini dengan aristokrasi, kalau aristokrasi kan, bebas milikan lahan, dan lain-lain, ini tiba-tiba, ada satu kelas baru, yang tadinya dianggap remeh, yang tadinya dianggap, sebelah mata, ingat, Eropa juga mewakili, hampir semua, imajinasi keagamaan, pada dasarnya, imajinasi keagamaan, itu kan, memandang materi, itu sebagai, yang mulia, awalnya, memandang, pedagang ini, baik itu, di dalam tradisi kekristal, dan tradisi itu, selalu dianggap, sesuatu yang, pedagang ini kan, juga dalam hidup, itu semua kan, dianggap sebagai, sesuatu yang, pas yang tidak terhormat, sering hanya mengambil, keuntungan dengan jalan-jalan muda, kan gitu, dalam tradisi skolastik, masih terpikiran-pikiran seperti itu, ternyata, dengan seiring, menguatnya kekuatan ekonomi, leverage mereka, makin tinggi, nah, kekuatan borbukasi, menguat itu, ternyata, berhadapan dengan aristokrasi, aristokrasi, yang kekuatan raja-raja, diatasnya keturunan, ini selalu menjadi, pre-pilih-pre-pilih penting, menghambat ekonomi, yang terjadilah, pertama penghadapan, antara, kelas baru, borbukasi, versus, aristokrasi, ini yang melahirkan, revolusi Perancis, dan revolusi Amerika, Amerika dulu sebenarnya, 1776, yang beribuat, revolusi Perancis, 1778, tapi esensinya, pertempuran, antara kelas lama, dengan kelas baru, antara, the declining aristocracy, dengan rising borbukasi, yang mempertahankan, mempertahankan, apa, bertarung tentang, kelas yang paling terhormat, di ruang publik, ini, ini babak, babak pertama, dari pertarungan ideologi, borbukasi versus aristokrasi, aristokrasi, crumbling, yang berjaya, kemudian, saya ingin dengan revolusi Indonesia, adalah kaum kapitalis, kaum borbukasi, itu tahap pertama, begitu, kaum borbukasi ini, dengan revolusi Indonesia, makin bangkit, melahirkan, satu ternyata, penindasan baru, jadi, revolusi Perancis, tadinya kan, punya emansipasi, dengan melawan aristokrasi, liberte, egalite, fraternite, akan tercapai, eh, ternyata, kaum borbukasi, pun punya kemampuan, eksploitatifnya tersendiri, kemampuan penindasannya tersendiri, maka kemudian, sekarang, ada perlabanan, antar kaum proletar, dan kaum, borbukasi, disini lah muncul, kita tahu, 1848, Karl Marx, mulai muncul, dengan gagasat, manifesto komunis, Max, melakukan satu serangan, total, tentang, pengertian keadilan, yang hanya dibatasi, pada mekanisme distributif, ya, masalah keadilan, tidak disederhanakan, masalah distributif, justru, sebab, awal, dari ketidakadilan, bermula dari, di sektor produktifnya, itu sendiri, yang diadakan, sebagai persoalan, dalam nilai tambah, bayangkan, guru yang bekerja, segera ini, karena tidak punya, alat produksi, kebagian apa, dari nilai tambah, sebagai nilai tambah, diambil oleh, pemilik, modal, jadi, dia melakukan, satu kritik tajam, bahwa, sungai keadilan, tidak bisa disederhanakan, pada soal, distributif, masalah keadilan, harus dilihat, mulai dari, aspek, produksinya itu sendiri, siapa yang memiliki, alat produksi itu, nilai tambahnya, kemana, kemudian, kalau itu, usahanya, harus dikerjakan, seperti apa, supaya, semua, ikut bagian, dari, value itu, nah, dia bilang, selama ini, buru-buru itu, karena tidak punya alat produksi, kemudian, sebagian, nilai tambah itu, diambil oleh, pemilik-pemilik modal, dan membiarkan, munculnya, satu kaum proletar, di Eropa, ini nama-nama kedua, pertengkarannya adalah, pertengkaran, antara, proletar, kalau ini tadi, melahirkan, namanya, keadilan distributif, kalau ini, proletar lewat, lawan borduis, mulai keuntutan, keadilan, produktif, jadi, nah, dan di sini, kalau kita lihat, perhatikan, Max punya teori, akibat eksploitasi, borduis, terhadap buru itu, maka kapitalisme itu, sebenarnya punya logika, kontradiksi internalnya sendiri, lama-lama, ketegangannya terjadi, akan terjadi, satu perjuangan kelas, maka lama-lama, kaum proletar, akan meningkat, kaum perjuasi, maka dengan sendiri, nanti, kemudian, masyarakat, akan menuju masyarakat, sosialis, jadi, bagi dia, ini yang sebut dengan, forward looking, nostalianya, Maxismo itu, determinisme, bagaimanapun, masyarakat kapitalis itu, karena eksploitatif, akan melahirkan kontradiksi, internalnya sendiri, melahirkan perjuangan kelas, ujungnya, kaum proletar akan menang, kapitalisme habis, menuju masyarakat tanpa kelas, negara habis, karena negara dianggap, sebagai alat dari kekuatan kelas, masyarakat tanpa kelas, nah, tapi ternyata, utopia Max, ini tidak pernah kejadian, dimana masalahnya, tapi lagi di sini, Indonesia, nah, Max, berpikir, bahwa perekonomian itu, akan statik, hanya berputar, di dalam satu lokalitas tertentu, kenapa, perjuangan, persaingan, antara kaum buruh, keloitan, dan kaum burjais itu, aspek ketidakadilannya, bisa, diter, dikendalikan, dengan melalui satu ekspansi, kekuatan-kekuatan ekonomi, keluar, dengan melahirkan kolonialisme, jadi, perjuangan ke antarkelas di Eropa, itu sebenarnya, bisa dicegah, karena kemudian, ekonomi kapitalis ini, bisa merampah dunia yang lain, eksploitasinya di alamatkan, ke dunia luar, lewat kolonialisme, jadi, di luar itulah, menjadi pengalihan, daripada konflik kelas di Eropa, akhirnya, ketegangan buruk, dan bodhis, tidak terjadi, karena sumber-sumber, apa aja, sumber-sumber pertengahannya ini, dialihkan dengan jalan kolonialisme, di tempat-tempat lain itu, nah, sekarang kita masuk di era, namanya, kolonialisme, jadi, maksud saya, dengan memikirkan ini, kalau kita, kalau kita bicara ekonomi Pancasila, itu esensinya kan, ekonomi berkeadilan, ya, ekonomi Pancasila itu esensinya, ekonomi keadilan sosial, tapi tadi, konsepsi tentang keadilan ini, ada geneologinya, ada masalahnya, di mana keadilan itu, hanya dibatasi pada, distributing, adakalanya nanti, produktif, nanti apalagi, gitu, ini, ini harus kita pahami, pokoknya, kalau kita bicara ekonomi Pancasila, itu adalah, ekonomi berkeadilan, kalau kita lihat keadilan, itu kontekstual, sebabnya, ada masanya, liberalisme klasik, melakukan perlawanan terhadap negara, karena negara dianggap terlalu kuat perannya, dalam hal itu, sebenarnya, pasal, menuntut keadilan, tapi ada masanya, nanti ketika individu, private terlalu kuat, maka perlu ada keadilan, yang harus diimbang, maka peran negara, perlu diperkuat, maka hati-hati nih, ekonomi Pancasila, sebenarnya, tidak boleh terlalu cepat, diperangking, pada satu gagasan, ideologi ini, ideologi itu, tergantung, konteks historisnya, konteks historisnya, gimana, ada masanya, kalau negara terlalu kuat, ekonomi Pancasila, mungkin berpihak pada, pasar, tapi nanti, ada masanya, kalau pasar terlalu kuat, ekonomi Pancasila, bisa saja berpihak pada, negara, yang penting, esensinya, harus dipahami dulu, oke, nah sekarang, kita lihat, watak kolonialisme, kata Bung Karno, watak kolonialisme itu, mencerminkan, ground stock, bagaimana, sumber daya alam, yang dimiliki oleh penjajahnya, sumber daya alam, seperti apa, yang ada di negara jajah, itu menentukan, karakter penjajah, nah dia bilang, Inggris, itu, diberkati Tuhan, dia punya sumber daya alam, yang cukup, punya biji besi, punya lain-lain, itu sebabnya, kenapa, Inggris, bisa memulai, revolusi industri, karena cukup sumber daya alam, makanya, kan Inggris itu, sebenarnya, watak penjajahnya, jadi beda, karena Inggris itu, bukan untuk mencari sumber-sumber mentah, terutama, tapi, mulai abad ke, 19, akhir, Inggris itu, sebenarnya, sudah mengalami, kelebihan, apa, kelebihan, misalnya, produksi, untuk, pasar domestiknya, misalnya, kain, dan lain-lain, wall, dan lain-lain, karena dia, bisa memulai revolusi Inggris, nih, abad 19, awal itu, sudah, overproduktif, karena overproduktif, dia mencari pasar, kalau mencari pasar, bagi produk industri, maka dia lihat, mana ini yang bisa membeli produk-produk Inggris, maka dia temukan India, India ini, banyak penduduknya, bisa menjadi bangsa pasar yang empuk, bagi produk-produk Inggris, nah, karena watak penjajahan Inggris, itu, sebenarnya, watak untuk memperabutkan pasar, maka mempengaruhi watak penjajahannya, nah, karena wataknya, adalah watak ekonomi, watak kolonialis, masyarakat, maka justru, di dalam penjajahan Inggris, middle class itu, harus dipertahankan, karena middle class inilah, yang punya potensi, untuk membeli produk-produk Inggris, supaya middle class, dipertahankan apa, pendidikan Inggris pun, harus diberikan, bahasanya, imajinasinya, ya kan, sekarang kita tidak punya imajinasi, bisa membeli produk, mana misalnya, bisa membeli produk Amerika, kalau kita tidak punya terobsesi pada, Amerika, untuk membuat middle class India itu, mau membeli produk Inggris, maka imajinasi India ini, harus punya imajinasi penjajahnya, makanya kata Bung Karno, negru itu, bukan seperti orang, dari kalangan biasa yang tertindas, itu dari kalangan atas, dia bilang mencuci pakaiannya, pun tidak di Bombay, tapi di Inggris, negru itu, gitu, jadi, pendidikan yang segalanya diberikan, nah, maka, penjajahan Inggris itu, bukan mematikan kelas penengah, tapi sebenarnya, yang membuat, gerakan anti, penjajahan Inggris, justru, pesaing-pesaing, ekonomi Inggris, yaitu, tak-tak, dan lain-lain, jadi, industri-industri lokal, yang merasa, terancang oleh karya Inggris, inilah yang mengobarkan, perlawanan terhadap, kolonialisme, jadi, sejak awal, perlawanan terhadap, kolonialisme di Inggris, itu justru, dari kalangan atas, yang merasa, industri-industrinya, kepepet oleh, Inggris, itu sebabnya, kenapa, gagasannya datang, dengan gagasan, swadesa, swadesi, swaku sendiri, desi itu artinya, desa, setiap desa, harus memproduksi sendiri, maksudnya, jangan membeli produk, dari Inggris, gitu loh, jadi, lebih, ke persaingan, ekonomi, antara, kelompok-kelompok berjuis, itu sendiri, itu kalau watak, dari ekonomi Inggris, nah, Indonesia itu, nasibnya apes, dapat penjajahnya itu, Belanda, Belanda itu, sebenarnya, masyarakat, yang paling miskin, di Eropa, poro-poro, punya sumber daya alam, untuk sumber daya, hidupnya juga susah, apalagi, setelah Portugis, dan lain-lain, tidak mengizinkan, untuk dapatkan, komoditi ini, komoditi itu, utama pusingnya, begitu dia, sumber-sumber komoditinya, di drop oleh Portugis, itu lain, kemudian, Belanda, yang mulai belajar, navigasi, dari, dari Portugis, mulai mencari sumber-sumber mentah, karena kan di drop, oleh pedagang-pedagangan di Eropa, cari sumber daya, di Nusantara, tapi motif pertamanya, bukan motif perdagangan, tapi motif mencari, sumber-sumber daya alam, jadi motifnya, sejak awal, mengerup, motifnya, sejak awal, mengerup, dimulai dari, namanya, tadinya, kongsi-kongsi dagang, banyak, kita sering lupa ya, seperti mencari, siapa itu, Belanda pertama yang datang, Cornelis de Houtman, Cornelis de Houtman, itu kan, pengembara, pengar, dan sebenarnya, Anda tahu ya, namanya de Houtman, itu sebenarnya kan, itu sebenarnya kan, satu nama, tertentu, dari, Yahudi Eropa, jadi di Houtman ini, Yahudi Eropa, jadi pendagang, kemudian muncul, dari berbagai, fungsi-fungsi dagang lain, tapi lama-lama, kemudian kan, asal fungsi dagang ini, berperang, satu sama lain, berperang, satu sama lain, lama-lama, motif mengambil sumber daya alam, itu karena perang-perang, saingan antar mereka, jadi berjalan efektif, maka untuk itu, akhirnya mereka merasa, waduh kalau, perang-perang terus gini, tidak menguntungkan semua pihak, maka tahun 1602, fungsi-fungsi dagang ini, melebur, ke dalam apa yang sebut dengan, POC, inilah, fungsi dagang, yang mempertemukan hasil, seluruh fungsi-fungsi dagang Eropa, di dalam, merja, ke dalam satu institusi, perusahaan multinasional, namanya POC, dan boleh dikatakan, POC, barangkali merupakan, perusahaan multinasional pertama di dunia, POC adalah perusahaan multinasional pertama, tapi lama-lama kita tahu, 1789, POC ini bangkrut, kita tahu kenapa bangkrut, dari situlah, sejarah Indonesia, karena korupsi, karena korupsi, mismanagement, jadi udah dari sana, korupsi, mismanagement, akhirnya bangkrut, karena bangkrut, seluruh aset-aset POC itu, seperti dulu kita, krisis 1998, diserahkanlah pada negara, lewat BPPN, dia serahkan kepada, kerajaan Belanda, seluruh aset-asetnya, diserahkan kepada, kerajaan Belanda, tapi Belanda, untuk sementara, tidak kerajaan Belanda, jadi disini, mulai, jadi Indonesia itu, pertama-tama dijajahnya, sebenarnya, oleh private capitalism, private colonialism, baru setelah 1798, menjadi state colonialism, jadi kita itu, pernah mengalami, sejarah dijajah oleh swasta, lebih dulu, ketimbang dijajah oleh, negara, itu jangan lupa, sejarah, yang pertama menjajah Indonesia itu, swasta, POC, tapi misalnya swasta, diperlengkapi, senjata, dan diperlengkapi, mandat, dari kerajaan, untuk membentuk, angkatan perangnya, tersendiri, jadi ini juga, bukan sesuatu yang baru, kalau pultinasional, diperlengkapi persenjataan, juga dari seluruhnya, nah setelah, collapse, 1798, dikuasai oleh, kerajaan Belanda, tapi tidak langsung, mengambil alih, seluruh aset-aset, POC di Meksantara, karena memasuki, 1790-an, Eropa memasuki, namanya, Napoleonic War, perang Napoleon, selama perang Napoleon, Belanda itu, berada, jatuh, ditaruh, penguasaan, Prancis, karena itu, dia mencari, perlindungannya, ke Inggris, makanya, boleh dibilang, sejak itu, seluruh, daerah-daerah, kekuasaan Belanda, jatuh, ke dalam kekuasaan, Inggris, tapi berhadapan, dengan Prancis, maka tersebutlah, seorang, jeneral, Belanda, yang disersi, ke Prancis, namanya, Daedles, jadi, Daedles, itu meskipun, orang Belanda, tapi bukan, aparatur, dari Belanda, dia aparatur, dari, Prancis, itulah, masa, ketika Indonesia, jatuh, ke dalam kejajahan, Prancis, 1800, sampai, 1811, ketika, kita di jajah, Inggris, di jajah, Prancis, Prancis, membawa, sifat-sifat, Prancis, apa itu, sifat Prancis, Prancis, sampai sekarang, itu, negara yang sangat, sentralistik, seluruh, jalur kereta, harus, masuk Paris, dan Prancis, itu, kontinental, daratan, hal pertama, yang dilakukan, Daniels, adalah, memindahkan, kota, Batavia tua, di posisi sana, untuk menghadapi, serangan Inggris, dia pindahkan, ke tempat, yang agak dalam, namanya, Welter Prancis, itu yang kita sebut, manteng ini, jadi, mantengnya, legesih, jadi, ya, tapi, sebenarnya, Regi, Prancis, setelah itu, yang dia bangun, bukanlah, tol laut, tapi, jalan, pos raya, antara, Anjar, sampai, Panarukan, itu, sekali lagi, itu, Regi, Prancis, dari situ, juga, Prancis, kita tahu, sangat, sentralistik, itulah, dimana, pertama, mengalami, satu negara, yang tarinya, satu, inkorporasi, dari banyak, ensemble, ensemble, kerajaan, mulai, mengalami, proses, sentralisasi, di Jakarta, dan, sifatnya, jadi, daratan, nah, ketika, Prancis, watak ini, dilanjutkan oleh Belanda, dengan tanah paksa, dan lain-lain, itu, jadi, sebenarnya, kita ini, mewarisi hal-hal yang buruk, dari, dari banyak, sifat-sifat, penjajahan, itu, oke, kemana tadi, nah, dari sini, kita lihat, watak Belanda, ini, tadi, karena, tadinya, negara meskin, watak penjajahnya, mengeruk sumber daya alam, baru, setelah sumber daya alam, yang dikeruk, dari Indonesia, melahirkan, kemudian, industri-industri, di Belanda, seperti industri tekstil, di, di, di Twente, dan lain-lain, barulah, kira-kira, mulai abad, 19, akhir, dan terutama, abad, 20, awal, barulah, industri-industri, hasil industri, di Belanda, dipasarkan di, Indonesia, dan, tipi mangsanya, terjadi, nah ini, tipi mangsanya, dari penjajahan Belanda, ini terjadi, 1848, menarik 1848, tadi sudah saya peringkat, 1848, itu awal dari apa tadi, komunis manifesto, tapi 1848, juga di Eropa, ini yang disebut dengan, era di mana, era, era, revolusi literal, dimulai dari, apa yang terjadi di Perancis, revolusi demokratik, itu Melanda, memasuki di Eropa, tadinya, sebelum 1848, ini kan, monarki absolut, Belanda, lewat gerakan, revolusi demokratis, yang diproporikan, Torbek, dan lain-lain, itu revolusi, yang diproporikan, oleh kaum berjuasi baru, tadi, yang mendapatkan, keuntungan dari, dari, kekayaan dari usantara, melahirkan, satu middle class baru, middle class baru, itu mulai merasa, wah ini, ekonomi kita, terlalu di detail, oleh kekuatan-kuatan aristokrasi, maka kemudian, 1848 ini, dia kemudian, melakukan satu pemberontakan, maka terjadilah, 1848 itu, Belanda yang tadi menyeret, monarki absolut, berubah jadi, monarki konstitusional, monarki konstitusional, setelah itu, kemudian, kaum kapitalis, di Belanda, juga mulai, berwarna ingin, mengontrol ekonomi, di Belanda, lama-lama, ingin mengontrol, ekonomi di tanah jajah, salah satu desakannya adalah, supaya, ya, tanah jajah itu, menerima penetrasi, modal swasta, mulailah dibuka, 1870-an, selain, perkebunan-perkebunan baru swasta, dibuka, di medan, di berbagai tempat, yang tadinya kemudian, tadi saya lupa ya, ada satu penggal setelah, tadi setelah penggal dari, Perancis berlalu, Belanda masuk, ada masanya kan, kita lalu, 1820 hari, akhirnya tanam paksa, tanam paksa, tapi ini masih stay, ya, masih stay, tanam paksa, dimana, komuniti-komuniti tertentu, harus ditanam oleh, para petani dan lain-lain, 1830-an, dengan state depression, state colonialism, state capitalism, tanam paksa ini, state capitalism, dibawah, pemerintahan penjajahan, tapi berkibat ke, ke rejim kekuasaan di Belanda, setelah dalam revolusi demokratis, revolusi kaum liberal ini, memaksa untuk, pemerintahan kolonia, membuka kesempatan, bagi investasi-investasi perkebunan, disitulah kemudian, kita lihat, memasuki, sekitar 1870-an, mulailah industri-industri, perkebunan swasta, dibangun, misalnya yang pertama, di tanah-tanah meriangan, saudara tahu gak, sampai tahun 1870-an, Bandung itu, kawasan yang paling, terisolir di Jawa Barat, penduduknya cuma, 20 ribu saja, jauh lebih hebat saya, Sukabumi, jadi dulu itu, Bogor dulu, Sukabumi, Sianjur, Bandung itu, hanya hari, tak tersentuh, bahaya di perbukitan, Lereng Pegunungan, yang sampai, 80 awal itu, hari muh-hari muhnya, masih belantungan, sampai ke pusat-pusat kota, sekarang itu, setelah dibuka, perbunan swasta ini, sejak 1870-an, munculah perkebunan, kina, perkebunan kopi, perkebunan ter, di daerah-daerah, Lereng-lereng, Bandung, dan oleh karena itu, sebenarnya, Bandung itu, sejak awal, merupakan pengukiman, tuan-tuan perkebunan, yang dirancang sepenuhnya, dengan imajinasi, pencerahan Eropa, jadi, arsitektur di Eropa sendiri, tidak pernah, para arsitektur punya kesempatan, membangun kota, dari scratch, jadi, tidak pernah menuangkan, seluruh gagasan imajiner, tentang arsitekturnya, bahkan di Eropa, di Bandung, dari tanah kosong, seluruh impian, tentang arsitektur pencerahan, itu, diterapkan, jadi, Bandung, benar-benar, satu kota, yang dirancang, oleh imajinasi Eropa, itu, itulah, masyarakat, Bandung, masih ada, Deli, Malang, dulu Malang, dan Bandung, itu bersaing, untuk menjadi, vortex kehidupan, paling kontemporer, paling maju di Indonesia, sehingga, kalau dulu, kalau ada penyanyi terkenal, di Eropa, di Prancis, rebutan itu, siapa yang dulu, mengundang, Malang, atau, Bandung, itu rebutan, jadi, waktu itu, Indonesia sudah sangat, ter-Eropa kan, karena, dengan sekian kekayaan, bisa membeli apapun, itulah, era kemudian, Bandung, sebut dengan, Faris, Panjawa, dan lain-lain, panjang lagi, nanti ceritanya, oke, nah, kemudian, dari situ, kita lihat, kata Bukarno, makanya, Indonesia ini, pusat eksperimentasi, dari seluruh, kapitalisme internasional, pertama, Indonesia pernah, mengalami, namanya, pro-kapitalisme, kapitalisme pulwa, itu kapitalisme, yang hanya, merampas, sumber-sumber, daya alam, yang rakus, gitu, setelah mereka, mamur, reinvestasi, dalam bentuk, perkembunan, kemudian, Indonesia juga, menjadi pusat, enggak, saya, tadi, tadi rupa, semasa, pro-kapitalisme, Indonesia juga, menjadi pusat eksperimentasi, pertama, jadi perusahaan, multinasional, pertama, di dunia, dalam, BUC, setelah itu, kita juga, mengalami proses, kapitalisme, modern, dalam bentuk, perkembunan, industri, dan setelah itu, kan, ketika ekonomi, mulai berkembang, Indonesia juga, menjadi pusat eksperiment, pertama, pembentukan, namanya, kapitalisme, 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 finansial, dalam bentuk, investasi, investasi, perbankan, dan lain-lain, jadi, oleh, karena itu, wajar, para penilih bangsa, ini, memahami, kerakusan, kapitalisme, itu, lebih baik, ketimbang, Karl Marx sendiri, jadi, para penilih bangsa, ini, bukan saja teori, tapi, seluruh perjalanan, keterjajahan, dari, kapitalisme, purba, kapitalisme, modern, kapitalisme, investasi, seluruhnya, proses eksperimentasi, itu, dilalui, dan, seluruh rangkaian, proses, penyedotan, energi, penyebutan, nilai tambah, yang kita punya, itu, Indonesia jadi berubah, dari satu negara tadi, sampai abad, DS Kofonger, sampai 17, negara yang, disebutnya, sebuah kemahmuran dunia, Indonesia sampai abad 17, disebut sebagai, sebuah kemahmuran dunia, setelah, kolonialisme, kapitalisme yang berlapis ini, mengalami tadi, kapitalisme purba, kapitalisme modern, kapitalisme investasi, Indonesia yang tadinya, bangsa yang, perekonomian yang, gemilang, sabuk kemahmuran dunia, mengalami berdiri, bangsa kuli, dan kuli diantara, bangsa-bangsa. Nah, jadi, seluruh gagasan, kemerdekaan, menjadi, nonsen, bagi para penyedit bangsa, kalau tidak memasuki, gagasan-gagasan, keadilan sosial. Nah, jadi, itu sebenarnya, ada di jantung, dan seluruh imajinasi, dan bagi mereka, yang memikirkan, mengimpikan, tentang keadilan sosial, waktu itu, tidak ada, satu lapisan apapun, mau itu yang namanya, nasionalis, islamis, sosialis, yang tidak punya, pikiran kiri. Jadi, menariknya kita nih, mau namanya, partenya nasionalis, partenya sosialis, partenya islamis, sama-sama menjadi, pelanggan, dan pikiran-pikiran, maksisme, dalam hal, bahwa kapitalisme, itu perpanjangan dari, kolonialisme, itu perpanjangan, dari kapitalisme, dan kapitalisme, itu perpanjangan, dari individualisme, maka, sejak awal, ingin menyerang, kolonialisme, menyerang kapitalisme, menyerang individualisme, maka, dalam konteks itu, sudah jelas sekali, pikiran-pikiran, keadilan ekonomi, itu diletakkan, di dalam, camp, pikiran-pikiran, sosialisme, nah, itu, jadi, pikiran-pikiran sosialisme, itu muncul, dalam konteks, ketika Indonesia, dihadapkan pada, pengalaman-pengalaman, panjang, dihadapkan dengan, ekonomi kapitalisme, dengan begitu, kita harus melihat, sosialisme itu, dalam konteks, jadi, ekonomi Pancasila, itu, substansinya, memperjuangkan keadilan, dalam perjuangan keadilan, sebenarnya, tidak jelas, jadi selamanya, dia, sebenarnya, ekonomi moral, oke, ekonomi moral, ya, substansinya, bahwa, ekonomi moral, kan, berat sama dibikur, ringan sama, dijing-jing, jangan besar-pasar, daripada, tiar, apa lagi, pokoknya, segala hal, yang, bertentangan, dengan spek moralitas, pasti, ekonomi itu, jatuh, kan, gitu, tapi, ada masanya, karena, dari mana, sumber masalah, kemudian, ekonomi Pancasila, itu, lebih diletakkan, di dalam, ekonomi, sosialis, tapi, bukan mustahil, entah mungkin, tapi, saat inipun, pikiran sosialis, itu masih relevan, di Indonesia, karena, konteksnya, kenyataannya, tidak banyak, berubah, status, status, tidak berubah, saya, tadi, lupa, ya, karena, supaya, dilanjutkan, dengan, bagaimana, pikiran ini, dengan konteks, konteks, pembentiran, ekonomi dunia, nah, di dalam, revolusi, antara, berjujud, dan, meloletar, kekuasaan negara yang terkuat, ya, kalau kita lihat, perang negara terlalu kuat, tapi juga ada perang individu terlalu kuat, solusi atas ketidakadilan, ini kan, melahirkan, dua varian, ideologi di dalam kekuasaan keadilan, pertama, varian, sosialisme, kedua adalah, kapitalisme, sosialisme tentu, ingin menekankan, pada, collectify, hak milik, hak milik bersama, sedangkan kapitalisme menekankan pada, ini, kedua, right, ini, jadi bedanya sosialisme dan kapitalisme sebenarnya pada ownership, sosialisme menekankan pada collective right, kapitalisme menekankan pada individual right, varian yang paling ekstrim, dari sosialisme, namanya, libertarian, sosialisme, padahal libertarian sosialisme, sama sekali kemudian, karena, berasa, ini, penindahasan ini, bisa berasal dari state, seperti zaman, dikantirisme, bisa bersumber dari perjuasi individu, kapitalis, makanya bilang, solusinya, sudah, solusinya adalah milik bersama, tidak mengakui adanya milik perorangan, ini kan disebut dengan kapitalisme, eh, komunisme, komunisme adalah satu bentuk, sosialisme yang sama sekali tidak mengakui hak individu, libertarian, sosialisme, tapi masih memberi ruang bagi individual right, ada, misalnya sosialisme, dan lain-lain, tapi kalau libertarian dan sosialisme itu, sama sekali tidak mengakui adanya individual right, itu libertarian sosialisme itu melahirkan komunisme, yang diterapkan di Uni Soviet, yang ujungnya crumbling, yang atas dasar itu, Cina belajar, wah ini gak bisa ternyata, di masa yang shopping, korbannya terlalu besar, ya, di mana komunis-komunis pertanian dan lain-lain, tidak ada beruang bagi individu, ternyata crumbling, sesuatu yang terlalu ekstrim, dan ujungnya, don't to fail, atas dasar itu, nanti Cina memoreksi, dengan membeli ruang secara bertahap, pada individual right, tapi, apalagi adalah, di sini lain, tadi, individualisme, ya, individualisme yang paling, anti kolektivitas, anti intervensi, melahirkan juga namanya, libertarian, kapitalisme, kalau ini libertarian sosialisme, melahirkan tidak mengakui adanya hak, yang individu, kalau libertarian kapitalisme, sama sekali menolak, intervensi-intervensi, non-individual, makanya, peran negara, peran apa, bahkan ada yang menanggap, ajak pun harus ditolak, juga, libertarian kapitalisme, bahkan tidak menganggap, penting peran negara, kalaupun ada negara, harus menjadi perpanjangan, dan kepentingan korporasi, itulah yang sebut dengan, neoliberalisme, kalau kita lihat, apa bedanya, neoliberalisme, dengan liberalisme klasik, tadi Adam Smith dan lain-lain, di dalam liberalisme klasik, meskipun pasar dikendaki, tapi peran negara, masih dianggap penting, dan fungsinya lebih, pada liberasi, supaya negara, jangan terlalu eksesif, memasuki, inisiatif-inisiatif individu, tapi di dalam neoliberalisme, atau libertarian kapitalisme, semuanya individu, dan segala yang sifatnya kolektif, apa itu negara, dan lain-lain, harus di dicuti, doktrinnya adalah, peran negara yang minimalis sekali, bahkan, doktrin, negara kesejahteraan, juga di dicuti, bahkan, rejim pajak, tertinggal di sana, minimal semua, dan itu ternyata, juga Amerika, kolapsing, tidak tahu ya, krisisnya tahun 2000-an akhir, mortgage, dan lain-lain, itu berkulminasi, dari pikiran di belakang, di belakang, ternyata, sumber penindasan, itu tidak selalu, tidak harus berasal dari kolektifitas, kayak stake, di dalam game teori, ternyata manusia itu, selalu bisa menggunakan, menggunakan coge basah, bagaimana para fund manager, dan lain di Wall Street, dan lain-lain, setelah dihilangkannya, satu proteksi, atas jaminan tertentu, ternyata, mortgage, supply mortgage, waduh, berikan kredit, terhadap orang-orang yang bahkan, tidak mampu melunasinya, sehingga jadi bubble ekonomi, yang ujungnya, ternyata, krumplik, jadi, baik libertarian, sosialisme, maupun libertarian kapitalisme, doom to offend, ditakdirkan gagal, karena itu menolak, kodrat-kodrat, kemanusiaan, nah, disinilah gagasan, keadilan, ekonomi Pancasila itu, menemukan, telepansinya, menemukan telepansinya, tapi saya berkepanjangan, belum ya, beberapa, ini lah, ya, berkesimpulan terakhir, oke, kalau begitu, bagaimana, sikap, ekonomi Pancasila, dalam hal, merekonsiliasikan, satu ekstrimisme, antara, libertarian kapitalisme, dan libertarian sosialisme, menurut, ekonomi Pancasila, pertama, Pancasila itu, mengakui, hak individu, diakui, kedua, Pancasila juga, mengakui, hak, komunitas, ketiga, Pancasila juga, mengakui, hak, kolektif, hak individu diakui, hak komunitas boleh, hak kolektif boleh, artinya, hak individu boleh, orang boleh punya, individual right, hak kekayaan pribadi boleh, perusahaan swasta boleh, hak komunitas, contohnya, ulayan, tanda-tanda ulayan, boleh, atas dasar, garis-garis, tradisional, disini juga boleh, operasi, komunitas, dan berikutnya, hak kolektif, hak kolektif apa, hak pemilikan bersama, cabang-cabang, produksi yang penting, yang menguasai, dikuasai oleh negara, untuk seluas-luas kemampuan bersama, jadi, Pancasila, keluar dari zona, baik itu, menekankan individual right-nya, kapitalisme, maupun kolektif right-nya, kominasinya, jadi, kita mengakui hak individu, ada, hak komunitas, ada, hak kolektif, ada, bagaimana hukumnya, gini, pertama, tadi, kalau di dalam kapitalisme, tidak mengenal individual right, di dalam komunisme, tidak mengenal individual right, menurut paham Pancasila, hak milik pribadi itu, boleh, hak milik pribadi itu, boleh, perusahaan swasta, boleh, memiliki tanah itu, boleh, makanya, membuat PT, boleh, hak milik pribadi itu, boleh, tetapi, dia punya dimensi sosialisnya, hak milik pribadi itu, boleh, tapi penggunaan atas hak milik pribadi itu, harus sesuai dengan sifat-sifat sosial dari hak milik itu, itu bunyinya, hak milik pribadi itu, boleh, tapi penggunaan atas hak milik itu, harus sesuai dengan sifat-sifat sosial dari hak milik itu, ini apa, sesuai dengan sifat-sifat sosial dari hak milik itu, pertama, sifat sosial hak milik itu, lihat dong, fungsi dari pemilikan itu, apa, apakah itu sifatnya ekstraktif, Atau sifatnya teknologis Atau sebeda Kalau ekstraktif selalu jumlahnya konstat Misalnya tanah Kalau orang sudah menguasai satu tanah Otomatis yang lain gak kebagian Tanah tidak bisa direproduksi Tambang tidak bisa direproduksi Kalau orang sudah menguasai Tambang yang lain agak kebagian Tentang sifat-sifat hak milik Yang seperti itu Maka penguasaannya harus dibatas Maka penguasaan orang atas tanah pun Harus dibatasi Mau itu supomo Mau itu yamin Semua pun mengatakan Penguasaan atas hak milik Yang sempatnya ekstraktif itu harus dibatasi Sejauh dengan apa yang Diperlukan untuk hidupnya Seseorang Jadi Harus dibatasi Sebenarnya kita juga punya undang-undang Jadi misalnya Bagi individu maksimal 25 hektare Bagi kelompok Itu maksimal 100 hektare Tapi memang pengertian grup ini Tidak jelas Itu yang membuat jadi masuk angin Nanti bikin grup lagi Grup-grup lagi Akhirnya bisa banyak Ya itu karena biasalah Kita kan estetik Jadi elastis Tapi prinsipnya begitu Kedua Sifat sosial dari hak milik itu apa Misalnya Kalau sifatnya itu Misalnya tanah Pesawahan Maka tidak boleh begitu mudah Langsung dikonversikan Menjadi lahan industri Akibat tidak konsisten Ini kita lihat Dulu namanya Karawang Begasi itu Lumbung padi terkaya Saya Indonesia Dan ingat Tidak semua tanah Gampang ditanami Padi Itu penting Tapi karena ini pikiran yang Tidak jelas Setek Tiba-tiba Pusat industri itu Dikembangkan di tanah-tanah Produktif Pesawahan Yang menyedot Dungannya ribuan Lalu lagi jalan tol Lalu lagi Akibatnya sekarang Indonesia Coba suatu Bangun lagi pesawahan Di Kalimantan Gagak Karena ini semua pesawat Bisa ditanami Nah ini yang membuat kita Lebih imajinatif Jadi kalau ingin Bangun industri Mestinya jaga di Jawa Terus dong Apalagi kalau kita kembali Pada seluruh tumpah darah Indonesia Mestinya kan Kalau gak cocok Pusat industri di Jawa Kenapa harus dipaksakan Di Jawa Meka Kenapa gak dibangun Di Kalimantan Kenapa gak dibangun Di Sulawesi Kedua Kalau kita tidak punya Imajinasi Seringat Oke sekarang Tanahnya pesawahan Tapi kan tidak boleh Mengganggu fungsi sosial Dari tanah itu Kalau begitu Boleh dibangun tol Apapun Tapi berdiri di atas Tiang-tiang panjang Yang dengan itu Tanahnya masih bisa Diolah Dan itu lebih sustain Ternyata Karena ekosistem Jadi hidup Sekarang ini Akhirnya kan kita juga Membuat Tiang-tiang panjang itu Kalau kayak Buat itu Coba kalau dari dulu Artinya dibawahnya Tetap bisa dipakai Untuk Petambah Untuk apa Jadi tidak mengganggu Fungsi sosial Dari hak milik Gitu Dan oleh karena tadi Karena fungsi Setiap hak milik Itu punya fungsi sosial Maka Hak milik Yang tidak punya fungsi sosial Either Diambil lagi oleh negara Atau dipajak secara tinggi Nah dikitar-kitar Karena kebalikan Tanah-tanah yang tidak ditanami Justru tidak dipajak Dia bilang Gimana dipajak Kan tidak ditanami Loh Justru karena tidak ditanami Dia tidak produktif Kalau produktif Bisa melahirkan lapangan kerja Bisa melahirkan ini Menerai pertumbuhan Memberi kebahagiaan Bagi sesama Justru ketika banyak orang Tidak punya tanah Ini banyak tanah Ngambur Nah tanah-tanah ngambur Itu justru harus Dipajak tinggi Justru para pengusaha besar ini Bila anda perlu Dikasih tax deduction Kalau tanah-tanahnya itu Diusahakan Karena kalau diusahakan Menyedot Lapangan kerja Dan lain Justru kalau itu Sementara orang cari Pembalakan kayu Aja susah Ini tanah-tanah Dibiarkan melompong Tanah-tanah seperti itu Apakah diambil Kembali oleh negara Atau dipajak secara tinggi Dan demikian Dia punya fungsi sosial Dari itu Nah jadi Kira-kira pada prinsipnya Itulah gagasan-gagasan Ekonomi Pancasila Pada aspek redistributif Tapi kemudian Pancasila juga Tadi Merespon gagasan Tentang keadilan Yang bersibat distributif Nah bagaimana konsepsinya Ini merespon Gagasan-gagasan kritik Dan emang Bahwa soal mekanisme Keadilan Bukannya distributif Tapi harus produktif Maka kemudian Kita Kemudian Apa Mengatakan bahwa Watak utama Daripada Ekonomi kita Produksi kita Usaha bersama Produksi dikerjakan bersama Untuk keuntungan Bersama Itulah pengertian Daripada ekonomi Kooperasi Di dalam ekonomi Kooperasi Tidak Menolak Gagasan Pemilikan Pribadi Tapi juga Di dalam ekonomi Kruasi Terjadi Dimana Kata Bung Hatta Kalau orang Ekonomi kecil ini Terus harus bersaing Dengan pemilik-pemilik Modal besar Sampai kapanpun Mereka tidak akan Naik kelas Untuk itu Supaya bisa Naik kelas Maka modal-modal Kering ini Harus berjari Membangun Semacam Kooperatif Tapi begini Gagasan Kooperasi Yang dibayarkan Oleh Hatta Itu Tidak Sesederhana Membentuk Badan Usaha Kooperasi Kalau Badan Kurah Kooperasi Misalnya Kapude Katanya Kalau Ketua Untung Duluar Jadi Bung Hatta Mengatakan Kooperasi Itu Lebih Badan Usaha Di dalam Kooperasi Kita belajar Kolektivitas Di dalam Kooperasi Itulah Kita belajar Percaya Diri Di dalam Kooperasi Itulah Kita berat Berserikat Di dalam Kooperasi Kita belajar Penyatuan Kepercayaan Diri Untuk Kerja Bersama Jadi Kooperasi Bukan hanya Segenar Kata Bunda Kalau Kooperasi Bagi kata Bunda Yaitu Bandar Usaha Kooperasi Tapi Yang paling Berarti Kooperasi Sebagai Kata Kerja Maksudnya Apa Apapun Bentuk-bentuk Usaha Itu Hendaklah Sifatnya Kooperatif Jadi Misalnya Usaha Swastanya Harus Bersifat Kooperatif Bahkan Usaha BUMN Harus Bersifat Kooperatif Apalagi Berdasar Kooperasi Nah Selama Ini Kita Pikir BUMN Itu Boleh Menguasai Rantai Produksi Dari Kuluh Kehirin BUMN Itu Berkentangan Dengan Prinsip Kooperasi Bahkan BUMN Pun Tidak Boleh Bersifat Monopolistik Jadi Kan Yang penting Dia Menguasai Penguasakannya Tapi Di dalam Manajemen Yang Kata Bukul Hatta Itu Manajemen Harus Sharing Jangan Mata Rantai Produksi Dari Kuluh Kehirin Dikuasai Oleh Satu BUMN Ada Bagian Yang Dikerjaman Dengan Swasta Ada Bagian Dikerjaman Dengan Badan Usaha Kooperasi Jauh Lebih Efisien Ketimbang Kuasnya Diku Jadi bahkan BUMN pun Tidak boleh Sifatnya Menguasai Rantai produksi Dari Kuluh Pilih Satu BUMN Sekali lagi Ini kan Sifatnya Tolong Menolong Saring Menumbuhkan Bermitra Yang swastanya Kebahagiaan Yang Kooperasinya Kebahagiaan Nah Begitupun Swasta Meskipun Private ownership Wataknya Harus Kooperatif Tentang hal itu Contohnya Gampang Jadi misalnya Jepang Mau itu Suzuki Honda Toyota Itu kan Pusat keluarga Tapi di Jepang Meskipun Honda Toyota Pusat keluarga Itu keluarga Paling Pong Punya saham Sekitar 10% Sisanya kan Dibagikan Kepada pegawai Itu yang dijelaskan Kenapa di Jepang Jarang ada Buru yang Mau pindah-pindah Pekerjaan Kalau punya pindah-pindah Pekerjaan Dia akan kebagian Saham Jadi sifat kooperatif Ini bisa terjadi Di BNN Bisa terjadi Pada swasta Bisa terjadi Pada Usaha Daerah Jadi sifatnya Toronon Jadi kan Prinsipnya adalah Perekonomian Disusun Sebagai usaha Bersama Landasan asas Kekeluargaan Jadi sifatnya itu Harus Mitra Nah Berbeda dengan Kapitalisme Kalau kapitalisme Kan selalu Artioko Berbeda dengan Komunisme Komunisme kan Patwanya Dimana kamu Bertengah dengan orang kaya Bunuhlah mereka Dimanapun Halah darahnya Kan gitu Tapi kalau ekonomi Pancasila Tidak mencegah Orang kaya Tapi moralnya adalah Moral berbagi Dan ini ternyata Punya fungsi Ekonominya tersendiri Tau gak Dulu definisi bisnis itu Kan hanya Maximizing profit Memaksimalkan keuntungan Ternyata dengan Doktrin ini Tidak ada perusahaan Swasta Yang bertahan Lebih dari 100 tahun Collapse Karena komunitas Tidak merasa Dilibatkan Tidak merasa Memiliki Pernah gak Denger kisah Bagaimana Cadbury Di Inggris Ketika mau Diambil Alih perusahaan Amerika Itu Semua komunitas Itu nangis Karena mestipun Itu perusahaan Swasta Tapi komunitas Itu mendapatkan Banyak keuntungan Dari Makanya sekarang Kan social enterprise Ini Paling Perusahaan yang Sekarang tinggi Dimana-mana Social enterprise Perusahaan yang Punya dimensi Sekarang Makanya bukan Akan maximizing profit Bisnisnya Growing Well Distributing Welfare Jadi Tumbuh Tapi Menistribusikan Ini biasanya yang menjalin Sustainabilitas Perusahaan Jadi tumbuhlah Bersama Dengan begitu Kita memberi Kebahagiaan Bagi hidup Bersama Moral itulah Menjadi moral Ekonomi Pancasila Salam Pancasila Terima kasih 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 Terima kasih